Nah, ini yang selalu ada ini, kepala, kakap, ayam, itu, ada ayam, dan saya juga pesen ini, ati ampela, jadi Tonton terus ya, sampai capek Tonton terus ya, sampai jumpa Bungkus satu pakai, apa aja ini ya, kepalaikan lah, kepalaikan satu, terus ayamnya, ayamnya dua nih Tonton terus ya, sampai jumpa Nah, ini ada menu yang beragam ya, disini dari tahu, kemudian ada ikan goreng Telur goreng, ada ikan juga, ada telur, ya, kemudian ada juga ikan goreng, ada ayam goreng, ada tempe, nah, ini ada lele goreng, kemudian ini ada juga gembung sambal Enak-enak semua nih, nah, ini ada juga yang namanya, nah, ini makanan terenak di dunia, ini rendang, nah, si abang juga punya rendang, ini gule, nah, ini yang kita pesen ini, kepala kakap, nah, ini khas nih di rumah makan padang nih, ini selalu kita pesen kalau misalnya kita lagi makan di rumah makan padang, ya, enak banget nih, nanti kita cicip Nah, ini juga ada ayam panggang, ya, ini saya pesen Aci Ampela juga, nah, itu ayam panggang Nah, ini ada Nangka, ya, gule nangka, timun, nah, gak ketinggalan ya, ini, daun singkong tadi, tuh Lokasinya ada di Jalan Jamin Ginting, ya, dekat Rumah Sakit Haji Adam Malik, nih, iya Jadi kita sekarang mau coba icip, ya Oke, kita coba Kita coba, ya, makanan padang yang kita beli tadi Jadi, disini kita pesennya, itu ada Ayam, tuh, ini ada ayam Kemudian, saya juga pesen, ini, Aci Ampela Nah, jadi Cuma, memang bedanya kalau kita dibungkus itu, nasinya itu banyak, ya Jadi, kalau misalnya kita dibungkus, selalu nasinya itu banyak, biasanya Nah, nih, nasinya itu selalu dilebihin sama restorannya Banyak, ya, ini, banyak dia, porsinya, kalau kita dibungkus Ini ceritanya panjang sih, memang kalau yang dibungkus itu selalu lebih banyak porsi nasinya, ya Selain saya pesen ayam, saya juga Gak ada, coba, ee, coba ini, nah, ini yang selalu ada, ini Ini, kepala, kakakak Ini, kepala kakak, ini yang, kalau saya ke restoran padang, ini selalu dipesen uniknya saya juga sama istri suka yang namanya kepala kakap ada sih beberapa tempat makan ataupun warung padang yang sudah jadi langganan di Medan yang kepala kakap itu memang keluarga seenak tapi untuk kali ini kita memang di Pariamanjaya yang di deket rumah sakit Haji Adam Malik lewat dikit kalau kita dari Medan mengarah ke merasta gitu di sebelah kiri di sebelah kiri jalan nah saya mulai nyobain ya menu-menunya ini pertama kuahnya saya banjur ke dalam saya daging sama ayam saya cobain nih ya semuanya pertama saya cobain ayamnya dulu nah ini ayamnya gede ini belum main gede sih saya mau cobain dulu pahanya dagingnya gimana tapi kayaknya memang dagingnya lembut ya gampang merotol dia dari tulangnya makan kui enak enak ya jadi bumbunya itu meresap sampai ke dalam dagingnya nah ini saya juga ada ada ati ampela tadi pesan ati ampela ini ada ati ampela ops ini khas ya khas rasanya ati ampela itu ya gurih yang pertama gurih terus itu dia lembut memang jaruhan ati ampela itu lembut satu lagi kelebihan masakan padang itu adalah kuahnya kuahnya itu pasti berbumbu dan full taste pasti berlemak ya saya coba ini nasi sama kuah dari gula ayam tadi ya pedas gurih masin ada semua ini timurnya juga ada saya cobain lagi yang hati ampelanya makan kui nah ini sekarang ini kita cobain yang ikannya pertama yang ikannya itu khasnya itu adalah dari bawahnya ini ini ikan melulu sini daging melulu maksudnya ini daging melulu ini kepala kakap lihat nih ini daging semua tebal nih ke dagingnya coba coba makan top yang gak bisa dilupain dari kepala kakap itu ikannya itu dagingnya itu nyelip-nyelip diantara tulang dari pada kepalanya itu jadi rasanya itu luar biasa banget nih cobain lagi ya hmm mak jelup nih top banget hmm kemudian yang khas lagi dari restoran padang ini biasanya ini daun singkong daun singkong ini memang kalau udah dikasih bumbu apa aja pasti cocok ya hmm ngomain ini nangka sayur nangka hmm yuk makan masakan padang pari manjaya keren makan yuk hmm hati ampelah lagi ya bener sih ya biasanya kalau kita beli di restoran padang ataupun warung padang kalau dibungkus porsi nasinya itu porsi nasinya itu lebih gede dibandingin kalau kita makan di tempat atau makan di warungnya atau di restorannya yang panjang sih ceritanya tapi intinya sih kenapa mereka melebihkan nasinya pada saat ada pelanggan yang membeli dibungkus itu bagian dari sedekah juga dari para pengusaha restoran padang latahnya sih ini mudah-mudahan bagus sih dan intinya sedekah saya coba kepalanya lagi kepala kakap keren salah satu kelimatan makan nasi padang itu adalah pakai tangan kalau pakai sendok magarku kayaknya ribet bisa loncat-loncatnya kepala kakap kita ambil daging itu dari selat-selat tulangnya pasti keren banget jadi intinya makan pakai tangan lebih afdol kalau untuk benung-benung padang menurut saya sih oke banget selamat menurut saya yo yo selamat menurut saya selamat menurut saya Terima kasih telah menonton